Intro Tiga masalah yang bikin meja Sar City kurang konsisten di Liga Inggris musim ini Kurang ancaman dari sisi sayap Man City dikenal sebagai salah satu tim terbaik dalam beberapa tahun terakhir Squad Josep Guardiola bahkan bisa bermain tanpa striker dan masih mencetak banyak gol Masalahnya jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya saat ini ancaman Man City dari sisi sayap tampak lebih lemah Kepergian Gabriel Jesus dan Rahim Sterling sepertinya cukup meregikan tim Memang masih ada Riyad Mahrez dan Jack Realis yang bisa bermain melebar Tapi kedua pemain ini lebih sering menusuk ke tengah Man City tidak punya winger murni yang bermain melebar dan meladani striker dengan umpan silang akurat Transisi di lini belakang Kekuatan pertahanan telah jadi salah satu titik terbaik Man City dalam beberapa tahun terakhir Namun musim ini sepertinya mereka sedang mengalami masa transisi untuk para pemain bertahan Man City lebih sering terkena serangan balik lawan Lini belakang mereka menunjukkan sejumlah celah yang bisa diantisipasi lawan dengan cukup mudah Kondisi ini dibuktikan dengan jumlah kebobolan Man City 21 Erling Haaland merosot Tidak ada yang meragukan potensi Haaland sebagai salah satu calon striker top dunia Dia sudah mencetak 25 gol dalam 20 pertandingan di Premier League musim ini Sayangnya dalam beberapa pekan terakhir performa Haaland tampak terus menurun Dia tidak banyak mendapatkan servis di lini depan Bahkan tampak terisolasi Spill Guardiola ungkap 9 klub IPL yang ingin Man City didepak dari UCL Ada MU dan Chelsea Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan ada 9 klub Premier League yang ingin agar timnya didepak dari Liga Champions pada 2020 lalu Di antaranya adalah Manchester United dan Chelsea Pada awal pekan ini kabar mengejutkan muncul dari Premier League Mereka menuding Manchester City melakukan lebih dari 100 pelanggaran finansial Tudingan itu tak muncul begitu saja Pihak Premier League sebelumnya sudah menggelar penyelidikan selama 4 tahun Dugaan pelanggaran disebut dilakukan antara 2008-2009 dan 2017-2018 Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terkait dengan informasi keuangan Mengenai pendapatan, pendapatan sponsor dan biaya operasional klub Pada tahun 2020 silam Manchester City juga pernah diselidiki Tapi saat itu yang menggelar investigasi adalah pihak UEFA Saat itu City dituduh melakukan pelanggaran serius Josep Guardiola kemudian mengenang lagi momen tersebut Ia juga mengungkapkan saat itu ada 9 klub Premier League yang ingin melihat Manchester City di depak dari Liga Champions Sementara kami menunggu UEFA menjatuhkan hukuman terhadap kami 9 team, Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea Menginginkan keluar dari Liga Champions ketika mereka menginginkan posisi itu Dikatakan tidak ada musuh atau teman, hanya kepentingan Mereka ingin mengambil posisi yang kami menangkan di lapangan Josep Guardiola ngotot Manchester City tidak bersalah Manajer Manchester City Josep Guardiola menegaskan klubnya tak bersalah Atas semua tudingan pelanggaran finansial yang diklaim oleh pihak Premier League Manchester City disambar petir di siang bolong Sebab belum lama ini pihak Premier League menuding mereka melakukan banyak pelanggaran finansial Tak tanggung-tanggung, City diklaim melakukan lebih dari 100 pelanggaran Tudingan itu sendiri berasal dari penyelidikan yang berlangsung selama 4 tahun Dugaan pelanggaran itu disebut dilakukan antara musim 2008-2009 dan 2017-2018 Dan terkait dengan informasi keuangan mengenai pendapatan, perincian remunerasi manajer dan pemain, peraturan UEFA, profitabilitas dan keberlanjutan, serta kerjasama dengan investigasi Premier League Kini Josep Guardiola ngotot bahwa klubnya tak bersama Sama seperti 2 tahun yang lalu Pikiran pertama saya adalah kami telah dikutuk Apa yang terjadi sama dengan yang terjadi dengan UEFA Kami sudah mendapat tuduhan dan sekarang kami dituntut Klub membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dari tuduhan UEFA Anda tahu di pihak mana saya Main City, Tuding ada agenda para rival di balik dakwaan Premier League Mejasar City percaya ada agenda dari para rival di balik dakwaan Premier League Pep Guardiola memastikan City tenang menghadapi kasus ini Seperti diketahui, Mejasar City di dakwa Premier League melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Penyelidikan yang berjalan 4 tahun mengungkap pelanggaran itu diduga terjadi selama 9 tahun Dalam rentang 2009-2018 Perdebatan soal ancaman sanksi buat Mejasar City pun bermunculan Mereka dimilai pantas dihukum pengurangan poin, pencopotan gelar, hingga degradasi dari Premier League Sejak kasus ini mencuat, diakini ada sentimen dari klub-klub rival Premier League Yang ingin Mejasar City dihukum seberat-beratnya jika terbukti Besar mengklaim salah satu CEO klub Premier League ingin mereka didepak dari divisi teratas Mejasar Man City Pep Guardiola ditanya pendapatnya soal dugaan kasus ini disetir oleh klub-klub rival Ya, tentu saja ini adalah Premier League Saya enggak tahu juga kenapa Anda harus menyambangi semua CEO klub-klub rival dan bertanya ke mereka Datanglah ke konferensi pers dan tanyai mereka Saya akan bilang bahwa saya lebih percaya diri dibandingkan kasus melawan UEFA Kami lebih berpengalaman sekarang dan tahu lebih banyak informasi ketimbang saat itu Jadi semua orang cuma akan bekerja seperti biasanya Terima kasih telah menonton!